Syaihona Kolil Bangkalan atau biasa dikenal Mbah Kolil Bangkalan merupakan salah satu ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Sehingga Mbah Kolil Bangkalan merupakan ulama besar yang populer di tanah air. Kepopulerannya membuat beliau memiliki banyak murid atau santri. Di antara murid Mbah Kolil Bangkalan Madura ada yang pernah diludahi hingga menjadi ulama besar di Jawa. Suatu ketika ada seorang anak kecil kira-kira berumur 9 tahun pergi nyantri ke seorang waliullah guru sekaligus kiai terkenal sejawa Madura yaitu Mbah Kolil Bangkalan Madura. Melihat keadaan bocah kecil ini, Mbah Kolil tidak langsung mengajar mengaji karena khawatir dirinya tidak kerasan. Sambil menunggu si bocah merasa betah Mbah Kolil memberi tugas pada si santri kecil ini untuk membersihkan daun mangga yang jatuh dari pohonnya di depan rumah Mbah Kolil. Santri kecil itu menjalankan perintah gurunya dengan senang hati. Pada suatu malam turunlah hujan begitu lebat, Mbah Kolil keluar dan duduk di teras rumahnya. Dilihatnya ada seorang anak yang berhujan-hujanan di bawah pohon mangga, guna menjaga daun mangga yang jatuh ke tanah untuk langsung dibersihkan. Seketika itu, Mbah Kolil memanggil anak kecil tersebut. Betapa kagetnya Mbah Kolil, ternyata dia adalah santri kecil yang diberi tugas membersihkan daun mangga yang jatuh dari pohonnya itu. Melihat kejadian tersebut Syaihona Kolil berkata kepada santri kecil yang bernama Abas itu. Wahai Abas sekalipun engkau masih kecil belia, tapi engkau memiliki ketaatan sungguh-sungguh kepada guru. Oleh karena itu cukup untuk kamu ngaji di sini sekarang, ujarnya. Allahuakbar Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad, pulang mengajar, ilmunya ditanggung Kolil, kata Syaihona Kolil. Seketika itu Syaihona Kolil meminta Abas kecil untuk melihat ke langit dengan membuka mulut dan Mbah Kolil meludahi mulut Abas kecil. Maka pulanglah Abas kecil dengan derai air mata karena tidak kuasa meninggalkan guru yang dicintainya dengan amanah yang dibanggakannya. Setelah kejadian itu, Subhanallah jadilah Abas kecil seorang Kiai besar berpengaruh di Banyuwangi dengan santri yang luar biasa hingga sekarang. Pesantren Kiai Abas berada di ujung timur Pulau Jawa, namanya Pondok Pesantren Al-Azhar Tugum Sempu Banyuwangi. Konon pesantren tersebut berdiri sejak tahun 1891. Berkat kealiman Kiai Haji Abas, pesantren tersebut tidak begitu lama menjadi sangat masyur dan ribuan santri datang berguru atau sekadar mencari berkah. Kemasyuran tersebut tidak hanya berada di Jawa bahkan tersiar ke pulau seberang Sumatera. Demikian kisah keramat Mbah Kolil Bangkalan yang meludahi santrinya hingga mampu menjadi ulama besar. Laulohu Alam Bisawab Terima kasih telah menonton!